Menarik mengenai cameo, kita pernah ada pemikiran hampir mau syuting semua cameo Cinta Fitri masuk Dari sutradara ada ide itu, kita kepikir beberapa strategi Tapi gak tau akhirnya kita pikir Cinta Fitri ini gak sesuai atau kurang pas Kalau masukin cameo hanya sekedar memasukkan cameo gitu Jadi kita gak lakukan itu di series ini Tapi gak tau lagi kalau ada surprise kemudian hari Jadi always open, never say never Dan saya terima kasih sharing ikut promosi sama kita Jadi kita pengen live insta sama pemain Cinta Fitri ngobrolin Dan sharingnya dia excited, pengen tau Kayak apa sih, siapa sih yang bisa gantikan saya sebagai Fitri Bisa gak, bisa mengeluarkan saya pasti ya Jadi saya kira dari saya menarik sekali Bayangkan penonton fans yang Cinta Fitri sedikit besar Ngomong-ngom dah hampir 14 tahun yang lalu, tayangnya lebih Jadi kita lihatlah ke depan kayak apa So far belum ada planning untuk masuk cameo, tapi bisa aja nanti kemudian hari Itu aja dari saya Ya, selanjutnya silakan Mas Angi Momboran Ya, kalau ditanya apa yang dipertahankan dari yang lama ke sekarang ya Pertama yang dipertahankan adalah pasti Ya itu korl dari karakter drivennya itu sendiri kan Dari si Fitri, seorang gadis desa yang dari Wonogiri Dari kampung ke Jakarta dan bagaimana dia survive Harus survive di Jakarta dengan keluarga besar yang heboh gitu kan Dengan perasinya Jakarta, lebih ke situ sih, lebih ke woman environment ya Jadi, it's all about the struggle, survival dari seorang wanita gitu Jadi, wanita kan biasanya dianggap lemah-lembut, apa-apa, sebetulnya kuat Nah, ini kita lihat betapa tangguhnya seorang Fitri ini gitu Akhirnya, dari karakternya yang terus ini bisa memberikan kontribusi yang banyak terhadapan karakter yang di sekelilingnya Itu sih yang hebat gitu, ngomong-ngomongnya gitu, pertama Yang kedua, scene-scene rekoniknya Scene-scene rekoniknya banyak banget dari yang lama-lama gitu ya Terutama sih yang bagian cerita-cerita scene-scene romantik kemudiannya gitu kan Nah, itu yang dijangka, nggak lepas gitu kan Tapi nggak dibikin terlalu baik juga, nggak too much, tapi ada Jadi, orang bisa bernostalgia sama scene-scene rekonik gitu Terus yang ketiga sih, itu tadi yang, apa yang universal yang bisa diberikan, ya cinta gitu kan Cinta itu melampaui bahasa, melampaui serata sosial, melampaui apapun gitu kan Itu yang mau disampaikan dari film ini kan, soundtracknya juga gitu, atas nama cinta ya Jadi, jangan pernah melakukan sesuatu tanpa yang namanya cinta tadi gitu Jadi, always do your thing with love gitu Apapun, pekerjaan, hubungan pasangan, keluarga, semuanya Seperti yang teman-teman udah lakukan disini juga Terima kasih banyak udah menaruh nama saya di dekat cantum kalian Bukan berarti kita nggak bikin kualitas ya, tetap saya harap kualitas jaga dan MD saya berkomit untuk menjaga mutu series di platform-platform OTT khususnya DBTV yang kerja sama kita ini Makin besar kepercayaan yang saya ada, tanggung jawab yang saya ada akan lebih top lagi Once again, thank you to all cast And keren, semuanya keren, farel top lah, everyone Saya bangga sekali, part of this Cinta Fitri produk dari MD Nah, saya nggak akan panjang, oh pasti lagunya juga kita remake keren nih Anda pernah nih Jadi, saya nggak akan panjang lebar Sekali lagi, tim kreatif MD, everyone disini, marketing team, PR team semuanya Dari MD Music, terima kasih atas dukungannya Saya harap Cinta Fitri ini bakal laku besar Dan terakhir, kita pengen saksikan keren Cinta Fitri Shall we start?